Hai berapa puluh tahun ya aku lupa di tinggal tuh ke-83 ada lombong aja ke sini kerja tapi ya kerja ya sekarang tinggal di sini ini nampak tempatnya apa daerahnya Gang Rengganis Gang Rengganis Kelurahan Kelurahan Antapani kecamatan 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 Antapani Kota Bandung punya anaknya kenapa ya kayak begini parahnya nggak usah dicopet jangan dicopet gitu loh enggak enggak apa-apa pakai korsi roda Pak anaknya sini Iya 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 dua dua ya ini aja suaminya udah meninggal tahun sebelah ini wakawan hahaha ini saya namanya siapa Muhammad Muhammad si Yusuf priyo suprapto Pak priyo suprapto ganteng-ganteng Amin Amin aku tahu dari mana aku diundang Gubernur diundang ke rumah Pak Gundur pernah sekali Gubernur saya belum Gubernur Oh semoga sekarang mau ya hehehe mau Gubernur dari mana tahu mau Gubernur jauh ganteng TV oh dari gedung sate pernah juga ada gedung sate oh iya perlu satu gedung sate iya nak waktu acara apa buka bersama Buka bersama Gubernur iya buka buaya bersama biasa sleep Buka buasa bersama iya Bisanya belum kesitu EVERY produksi enggak pernah bareng loh ya belum nanti ya barengidi ya nanti bareng Lets Setelah tanggal 27 kita kesana kadang-kadang biasa biasa sekarang ini umurnya berapa yang ganteng ini ini kelahiran 93 pak ini kelahiran 93 ini kakaknya udah kumisan lu punya pacar belum Nonton Piala Dunia? Enggak! Nonton! Nonton! Tadi malam mana? Coba yang main! Oruguay! Sama? Uruguay sama siapa? Uruguay lawan mana? Jerman! Sama Jerman! Menang mana? Oruguay! Oruguay! Ini jagoannya mana? Jerman! Jerman! Jerman ini? Jerman ini! Ini saudara kita di Antapani, Kota Bandung. Kemudian dua-duanya ganteng-ganteng. Yang urutnya ibu, ini yang cantik dari Malang. Amin! Kebetulan suaminya udah meninggal ya? Dari Malang! Suaminya udah meninggal. Tahun 2011. 2011! Ibu sekarang sehari-hari apa? Bikin kue basah buat ke pasar. Tue basah? Ya, perisoles pak. Risoles? Hmmmm... Rajin! Sehari berapa bisa ngirim? Yang ratun kita. Rata-rata berapa? 300 kg. 300 kg. Dua-duanya pakai kursi roda? Iya, ada. Kursi roda-nya ada? Ada. Berapa? Dua. Masih bagus? yang satu pak itu radha ini yaudah kursi rodanya yang jelek nanti dua-duanya harus baru kalau Jerman juara harus memang harus memang ini pegangnya ini urut gue Jerman Jerman di Bangon di Bangon Spanyol 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 kita di Bangon Jago-jagonya Spanyol Ronaldo Ronaldo main gak dia sekarang main awas loh Jerman ketemu Spanyol lagi nanti bertengkar HP itu kamu nih kenapa HP naik kamu nih oh iya gitu Jerman ketemu Spanyol lagi nanti tapi hebat disini aja nonton terus ya enggak pak kalau ini ya keluar keluar suka baca buku ya kalau ini kalau saya mengajarin aja pak kalau lagi baca kita bisa baca ya kalau aku tahu tau ganteng wah hebat hebat ini nanti pengen buka kuasa bersama iya gak usah buka kuasa bersama munggu harus tahun depan iya nanti setelah tanggal 27 kita makan disitu aja iya terima kasih terima kasih yang berhasil baik mbak nanti milih dong iya iya pilih papa ku penuh iya sehat-sehat ya iya nanti usah rodanya baru iya nanti besok kirim sini iya satu pak yang baru yang satu pak itu masih baru masih abut wis baru dipeliin di sekolah lem kekalatan nanti yang bisa pakai memetik maju sendiri pakai mesin iya jangan pakai mesin lah bahaya yaudah yang biasa aja ya pakai mesin ada gitu iya ada ada bukan yang di toko ada yang pakai mesin yaudah kita nanti pakai yang pakai mesin iya iya yaudah wis tapi pakai mesin kalau jerman juara iya kalau jerman juara jerman juara yang artinya sukses ibunya doain sehat juaraan risolesnya terus laku iya iya pokoknya pada sehat juara risolesnya laku anak-anak mudanya pinter-pinter cerdas-cerdas sayang sama ibunya doain ibunya iya amin iya iya adiknya mau jalan lagi iya tempat lain ya iya terima kasih iya terima kasih ini jualannya ini jualannya iya oh ibu bikin risoles ibu tempatnya bersih banget loh ibu enggak hebat iya gimana kalau namanya ini ibunya jualan risoles ngurus anaknya dua ini ibu tiap hari juara risoles dikirim ke pasar punya dua anak setiap hari rata-rata mungkin memodal yang dikirimnya dapatnya 300 iya ya untungnya dapat 100 ya tapi dengan ketekunan semuanya bisa berjalan dengan baik dan paling utama adalah mental ya ibu tanpa suami bisa menghidupi kedua anak terima kasih banyak ayo yang lain-lain jangan kalah sama ibu loh makasih iya jadi juga di Indonesia ya Hai 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 Amin, ibu nanti juaranya harus tambah maju Ya, pasti Nanti saya kesinur lagi, juaranya udah tambah maju Iya, enggak Ya, gimana? Ayo sini, katanya Ayo, ibu, sini Kamu udah kotorin, ibu, sini Sini Jawa kebiaran Jawa kebiaran, ibu, asli Jarinya empat, ibu, jarinya empat Bu, gini, ibu Jarinya empat, ibu Jarinya empat Ya, dari kota Bandung Ini diubat Terima kasih ya Terima kasih sekali Assalamualaikum Saya hari ini Kebetulan nengok hal-hal yang mengalami problem sosial Di Cangkuang, di Katapang Ada sampai tadi Ada sembilan rumah kebakaran Kemudian keluarganya mengalami kebingungan Saya tadi sudah menemui Dan insya Allah lah Masalah mereka selesai yang dihadapin Kemudian hari ini Saya menemukan keluarga unik ya Kedua anaknya Secara kebetulan ya Tidak seperti kita Tapi dia orang Anak-anak hebat Bicaranya sangat lancar Dan paling utama ketemu saya Bilangnya Pak Gubernur Pak Gubernur saya bilang Ketemunya dimana? Udah pernah mak buka bareng Katanya di gedung sate Tapi gak apa-apa Itu doa Dan ibunya Paling utama adalah Ibu yang hebat Jadi menghidupi kedua anaknya Tidak menyerah Perjualan dari sholos ke pasar Kok untuk ini menjelang pencaplasian Udah semakin matanya Pak? Ya karena saya sih Kan kita biasa lah Tapi gue gitu kan Kita jalanin proses Kalau saya selamanya kan Tidak mengalami Menjalani camping-camping Kayak orang Jadi ada yang sakit Biasa ubatin Ada yang harus susah Biasa disolusinya Ada rumah kebakaran Biasa cari donator Untuk membangunnya Ada yang belum punya makan Kita kumpulin Donator-donator Untuk mengerasakan makan Dan itu dipotakannya Nah itu saja yang dijalankan Karena politik itu adalah Proses Berjalanan Oh ini tidak kenal Ini berkadebat besok Ada berkadebat santai aja Saya makan gak pernah serius Sebab debatnya Ya gak pernah pakai pengarah Pakai konsultan Bawa buku banyak-banyak Ini bahan debat Diantara kan tentang wanita Banyak wanita yang ditinggalin Suaminya harus menanggung Beban hidupnya begitu berat Nah wanita-wanita di Indonesia Itu wanita-wanita hebat Kenapa wanita hebat? Bayangin Penghasilan dari suaminya Begitu terbatas Itu masih bisa menghidupi Anak-anaknya dengan baik Ditinggalin oleh suaminya Masih bisa makan dengan baik Kalau gak bukan wanita hebat Bisa isi apa yang bisa mengelola Makanya Para politisi Kemudian ibu-ibu rumah tangga Istri-istri pejabat Gak usah ngasih pengarahan Sama masyarakat Karena apa? Ini yang Mereka adalah Contoh Gitu loh Kembanyakan kalau ada pejabat Isinya ngasih tahu Ngasih nasihat sama rakyat Coba istri pejabat hidupnya Kayak ibu ini bisa gak? Belum tentu kan? Sudah Kita belajar dari mereka saja Kedepan pak mungkin Abis Saya kan orang yang terbuka W.A. saya selalu Ibu baca siapapun SMS saya Posting-posting di Facebook Selalu saya Ambil solusi Kemudian untuk kaum wanita Saya mencenderung memberikan Bantuan bagi orang-orang Bagi mereka keluarga Yang mengalami problem sosial Ibu ini kan tidak butuh banyak Hanya butuh dorongan modal Dan butuh kursi roda Untuk anaknya yang satu lagi Artinya negara ini Kalau secara sirus Mengolak uang Terutama mendorong Industri rumah tangga dengan baik Dan yang paling utama Saya pengen membebaskan Rakyat miskin Tidak boleh lagi Belum beras raskin Tetapi diakses dengan baik Dan beras ini jangan raskin Malu di tanah Jawa Barat Tanah subur makmur Berasnya beras kumpulan Terus makan raskin Harus beras bermuku premium Yang bisa dimakan Pak komentar juga terkait Dila tidak kejayaan Jadi kejayaan Yang pertama kan saya Tidak Tidak mau Memberikan Penilaian apapun Terhadap sebuah kebijakan Yang kita menjadi subjek Nah Artinya Peja Gubernur itu kan Subjek Saya kan komis Saya kan Kalau saya memomentari Misalnya Saya tidak setuju Pasti dinilainya Komentar saya Berkepentingan politik Ada ketakutan Terhadap kebijakan baru Kalau saya setuju Saya dinilai Saya memiliki kepentingan Terhadap kebijakan baru ini Jadi Saya tidak memberikan Komentar apapun Seluruh keputusan Agar keputusan pemerintah pusat Yang berhak menilai adalah Teman-teman yang ada di Pemerintah pusat Bukan saya Ini saya Kalau banyak yang Lupa mempertanyakan Itu urusan mereka Yang jelas Saya tidak memikirkan Siapapun PJ bagi saya Tidak begitu penting Yang penting bagi saya adalah Berbuat baik pada masyarakat Dan memenangkan Terima kasih Oke Oke?